Tapi satu lagi kita membangun yang namanya safety plan. Kalau orang dengan ide bunuh diri, risiko bunuh diri, harus ada safety plan. Jadi safety plan itu semacam step by step yang harus dilakukan oleh seseorang yang punya risiko bunuh diri. Jadi step by step. Pertama, minimal dia harus able to recognize, mampu mengidentifikasi. Ada orang yang, ada somebody who listens, somebody yang mengarahkan, somebody yang acknowledge, bahwa masalahnya dia ada, tanpa judging, gitu kan. Dan dia nyaman di situ, karena dia tidak kenal ini siapa, tapi dia yakin ini profesional. Pada saat rapid cycling, bipolar itu bisa rapid cycling. Jadi dia merasa worthless, merasa tidak berguna, tapi muncul mood, sorry, energi yang besar. Jadi determinasi dia untuk bunuh diri, bersatu padu dengan dia merasa worthless, itu bisa bunuh diri, kejadian benar. Oke, oke. Itu bipolar bahayanya di situ, diantaranya. Indonesia, darurat, kesehatan mental remaja. Ada banyak jenis, ada banyak macam gangguan mental. Ada gangguan kecemasan, depresi, gangguan bipolar, dan lain-lain yang bahkan berujung pada niat atau keinginan untuk bunuh diri, begitu. Nah, saat ini saya bersama dokter Nova Rianti. Beliau ini adalah direktur utama pusat kesehatan jiwa nasional, juga rumah sakit Marzuki Mahdi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Assalamualaikum, salam sehat, salu. Salam sehat. Gimana kabarnya Mas Riki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak deg-degan ini, takut ke-detect juga apakah saya punya. Oh, ke-detect. Mental health juga masalah. Dok, yang baru saya sampaikan tadi, Indonesia darurat kesehatan mental remaja, Seperti apa dok? Sedarurat apa? Oke, saya akan sulit bicara kalau tidak pakai data nih. Oke. Jadi, waktu tahun 2019, saya melakukan penelitian disertasi S3 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Di situ mengembangkan sebuah instrumen untuk deteksi dini faktor risiko ide bunuh diri pada remaja. Nah, ada 4 dimensi di situ. Loneliness, burdensome, belongingness, hopelessness. Itu signifikan. Nah, waktu itu sampelnya ada 910 remaja di DKI. Sorry, Jakarta ya. Jakarta ya. Jakarta. Nah, kemudian hasilnya menunjukkan 13,8% itu beresiko tinggi untuk punya ide bunuh diri. Jadi, artinya ini kan prevention. Jadi, mereka belum punya ide atau mungkin sudah. Nah, jadi tapi kita memprevent supaya jangan sampai dia punya ide. Tapi faktor-faktor risikonya kan sudah terdeteksi tadi kan. Nah, kemudian kalau mereka terdeteksi punya faktor risiko tinggi, maka ada probabilitas mereka kemungkinan bisa punya ide bunuh diri di kemudian hari sebanyak 5,39 kali lipat. Dibandingkan dengan yang tidak terdeteksi punya faktor risiko tinggi. Nah, itu 13,8%. Nah, kemudian baru-baru ini di sekitar Bogor lah. Pokoknya, kita kerjasama dengan sebuah universitas. Nama programnya pakai kemeja. Jadi, intinya adalah periksa kesehatan jiwa remaja. Begitu. Nah, kemudian kita pakai barcode ya. Masih menggunakan instrumen yang sama. Saya berpikir, kita ulang yuk setelah pandemi nih. Karena itu 2019. Dan ternyata dengan responden lebih dari 2 ribu remaja ya. Early college years berarti kan, itu sekitar, pokoknya rangenya 49% sampai 51%. Jadi, kenaikannya luar biasa kalau menurut saya. Dari 2019 di sekarang berarti ini? 2023 lah gitu ya? Iya, iya. Sampai 50%. Iya, karena kan ada faktor pandemi gitu ya. Oke. Saya rasa itu sangat signifikan gitu ya. Oke, oke. Dok, saya coba baca data nih dok. Survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey ya. Itu satu dari tiga remaja Indonesia menghadapi masalah kesehatan mental. Setara dengan 15,5 juta remaja. Dan itu yang menghadapi, potensi menghadapi ya. Kemudian satu dari 20 remaja terdiagnosis gangguan mental. Dan jenis-jenisnya apa saja dok? Tadi di awal saya sudah sebutkan, ada gangguan cemas, gangguan depresi, begitu. Itu apa saja sih dari 15,5 juta remaja ini? Apa yang mereka alami? Oke, iya. Jadi, yang pasti depresi banyak. Gangguan depresi. Problemnya, kalau kita merujuk ke survei kesehatan, Indonesia SKI ya, yang 2023 baru dirilis oleh Kementerian Kesehatan, Pada kelompok usia ini hanya 10,4 persen yang mencari treatment. Sedangkan, kalau kita bicara masalah mental, Apalagi diagnosis gitu ya, entitas diagnosis, Kita tidak sedang berbicara sekelompok gejala. Tetapi kita bicara apa yang ikut terdampak. Fungsi, fungsi apa? Fungsi sosial, fungsi belajar, fungsi okupasi. Jadi bisa dibayangkan, implikasinya itu adalah beban ekonomi dong. Gitu loh, untuk keluarga, untuk negara, even. Jadi, depresi. Tapi itu tadi, tidak berangkat ke layanan kesehatan. Ya, atau, tapi, oke. Tapi kita jangan lupa ya, bahwa kita sedang menekankan bahwa Our Minds, Our Rights. Jadi memang ada juga hak untuk menentukan, Apakah dia mau menangani mental problemnya atau tidak. Itu, yang penting adalah jangan self-diagnosis, Karena itu artinya malah memperkuat stigma terhadap diri sendiri. Itu malah kita tidak being kind ke diri kita, Kalau kita melakukan self-diagnosis. Karena itu harus dilakukan oleh expert. Jangan menduga-duga begitu ya. Ya, ya, itu malah menstigma dong. Menstigma diri sendiri. Sama sekali, not being kind ke diri kita. It's unfair gitu ya. Nah, kemudian, problemnya adalah, Our Minds, Our Rights, itu adalah hak dia untuk memutuskan, Oke deh, saya mau melakukan sesuatu tentang mental health, itu lebih bagus. Gitu. Memutuskan untuk melakukan sesuatu, itu lebih bagus. Daripada dia tenggelam di dalam semua pemikiran negatif, Atau negatif thinking, atau overthinking tentang dirinya. Jadi itu depresi tadi ya. Cemas, atau anxiety lah. Kalau cemas ini, yang paling menonjol, itu adalah merasa kehilangan kontrol, Atau kendali atas diri sendiri. Itu meri. Gitu lah. Apa sih tanda-tandanya dok, kalau cemas? Ya, saya mengalami kontrol dari diri sendiri, itu macam-macam. Gangguan cemas kan bisa cemas menyeluruh, Atau gangguan panik. Gangguan cemas menyeluruh itu lebih nyebelin lagi. Gak jelas dalam kondisi apa cemas saja. Tanpa trigger loh ya. Tanpa trigger. Merasa cemas, insecure, apa segala macam. Itu tidak nyaman ya. Yang seperti itu. Kalau gangguan panik, ya itu banyak tuh, Yang tiba-tiba berakhir di IGD. Gara-gara dia ngerasa kayak serangan jantung, Mirip-mirip nih gejalanya gitu ya. Suffocating ya. Gitu. Gue gak bisa nafas nih. Padahal gak ada masalah. Begitu di peksa, it's okay, gak apa-apa gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang mix juga nih sama GERD. Lagi trend juga. GERD itu bisa memicu cemas dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya pas ke IGD bisa di-differentiate. Makan itu sering tuh kejar-kejaran. Tapi anak sekarang kan makannya tidak teratur, Kemudian juga minum kopinya, Kafeindosnya tuh tinggi banget gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dosisnya oke-oke aja, Membatasi diet sehat dan lain sebagainya sih, Harusnya mereka bisa fine-fine saja. Jadi itu tuh depresi, cemas, Kehilangan kendali atas dirinya, Body dysmorphic disorder, Merasa badannya gak oke. Itu repot tuh judulnya. Ntar OPLAS gitu ya. Kalau standarnya OPLAS kan susah juga ya. Korea, aduh cantik banget nih. Lalisa, wow gitu ya. Atau Jenny Ruby Jane gitu. Siapa lagi itu ya gitu. Kalau standarnya itu berat ya. Oke. Kita tidak akan, Bukan tidak mungkin, Bisa aja, Tapi ya come on, Gimana ya mau mengikuti body kayak si Lisa. Itu agak berat. Nah, kadang-kadang airnya tuh berakhir menjadi body dysmorphic. Tapi itu sesuatu yang harus diobati kan? Ya, bisa di treat. Artinya bisa di treat, Bisa ditangani. Bukan sesuatu yang hopeless. Oke. Bisa. Kemudian? Problemnya kan tadi pada tidak berangkat. Cuma 10,4%. Iya. Kemudian bipolar. Seperti apa dok? Bipolar juga masuk. Tinggi juga ini? Tinggi nih. Pasien saya banyak. Kerem aja bipolar. Ujung-ujungnya datangnya ya. Biasanya kan dengan depresi. Tapi ujung-ujungnya, Oh oke, This is bipolar. Apa sih dok? Karena kan, Kalau bipolar itu, Dia ada high tide, Low tide. Jadi, Ibaratnya ada pasang, Ada surut. Jadi pasang tuh, Moodnya naik. Moodnya naik. Gitu ya. Terus, Affectnya, Suasana perasaannya meningkat. Oke. Gitu kan. Wah, Saya punya energi besar, Saya punya ide-ide besar, Saya punya konsep ini, Walala segala macem. Tapi kemudian ada promiskuitas, Ada perilaku seksual, Yang tidak bertanggung jawab, Banyak pasangan, Banyak pacar, Dlalain sebagainya. Itu masuk tuh, Dalam kondisi kalau lagi, Manik. Gitu. Belanja, Overspending, Banyak dimanipulasi. Karena dia lagi promiskuitas itu, Kadang-kadang banyak dimanfaatkan juga, Oleh orang lain. Kadang-kadang, Dokter jiwa juga harus hati-hati, Pada saat ada yang kayak gini. Ada potensi. Ada potensi, Nanti dianggap, Dia abusing pasien. Itu juga, Kadang-kadang kita harus punya awareness tinggi, Terhadap pasien-pasien dengan, Bipolarity. Apalagi pada saat, Manik. Jadi boundaries harus clear. Gitu. Kita dengan pasien. Gak boleh ketemu di luar, Ruang praktek. Gitu ya. Arti alternatif-alternatif itu, Sudah di shut down aja. Jangan. Gitu. Nah kemudian, Ada low tide nya. Tapi jangan salah loh ya, Kalau hipomania, Itu tadi kan mania. Tapi kalau hipomania, Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Hipomania, Pada saat idenya cukup banyak. Oke. Energi cukup tinggi. Masih in control. Biasanya orang-orang kreatif, Banyak yang memanfaatkan hipomania nya. Oke, oke, oke. Banyak ahli-ahli, Not exactly expert. Tapi banyak orang-orang kreatif, Justru functioning nya pada hipomania ini, Dia bisa produktif. Jadi hal yang positif begitu. Iya, tapi, Begitu drop ke low tide, Dimana dia surut nih, Ibaratnya laut, Berarti kan mood nya semua turun, Energi turun, Produktivitas turun, Pesimis, Dan lain-lain sebagainya. Nah itu yang bahaya, Potensi untuk resiko, Bunuh diri. Jadi jangan salah, Gak harus pada saat dia turun loh. Pada saat rapid cycling, Bipolar tuh bisa rapid cycling, Jadi dia merasa worthless, Merasa tidak berguna, Tapi muncul mood, Sorry, Energi yang besar. Jadi determinasi dia, Untuk bunuh diri, Bersatu padu dengan, Dia merasa worthless, Itu bisa bunuh diri kejadian benar. Oke, oke. Itu bipolar bahayanya disitu, Diantaranya gitu. Duh kemudian, Kita kan ini, Ini konteksnya, Koridurnya masih di mental health remaja ya. Iya. Siapa kemudian yang harus, Mendiagnosa, Awal gitu ya, Bahwa si remaja ini, Bipolar gitu. Apakah, Mereka sendiri, Eh kok saya begini, Apa saya bipolar gitu. Atau, Keluarga juga harus, Apa punya sense gitu. Memperhatikan gitu. Ya. Putra petri mereka, Seperti apa dong? Oke, Jadi, Kalau untuk remaja, Karena kan mereka masih, Di dalam kelompok usia, Yang menjadi tanggung jawab, Orang tua yang artinya, Masih di dalam rumah, Harus ikutin aturan saya, Begitu kan. Ya berarti orang tua, Harus memasukkan, Materi kesehatan jiwa, Di dalam pola asuhnya. Oke. Dulu, Pernah di undang-undang kesehatan jiwa, Yang dulu, Kita masukkan, Bahwa peran orang tua, Di antaranya adalah, Pola komunikasi. Itu pola asuh, Pola komunikasi. Iya. Jadi cara berkomunikasi, Itu akan sangat berdampak. Makanya sering, Pada saat kita menghadapi, Pasien-pasien bipolar, Gitu ya, Mereka tuh, Kita tanya. Dia akan bilang, My parents don't understand me. Udah gitu aja terus. Akhirnya yaudah deh, Kita family therapy. Ya, Ketemu keluarga, Kita lihat pola interaksinya, Di depan kita. Bagaimana mereka berkomunikasi, Kita kan bisa langsung, Lakukan assessment. Oke, Berarti pola komunikasi, Di antara mereka, Seperti itu. Tapi kita tidak bisa juga, Intervensi terlalu jauh, Kan kita tidak hidup bareng mereka. Tapi minimal kita bisa pelajari disitu, Dan kita berusaha, Merubah, Style. Atau minimal, Menumbuhkan awareness dulu, Kayak, Did you realize, What you just did? Cara komunikasinya, What do you think about her reaction? Gitu kan. Jadi kita tumbuhkan dulu, Awareness itu. Nanti baru, Karena ada beberapa sesi kan, Nanti baru kemudian, Kita mulai melakukan alteration, Atau perubahan-perubahan, Dalam pola komunikasi. Komunikasi ya. Tetapi stress, Dan lain-lain sebagainya, Yang mungkin muncul, Dari lingkungan keluarga, Kita tidak bisa, Terlalu jauh, Intervensi. Tapi bagaimana, Atau untuk remaja deh, When do we know? Kapan kita tahu, Oh saya ini bipolar? Atau bagi orang tua, Ciri yang paling gentara, Yang paling mudah untuk dilihat. Iya, Waktu itu pernah ada, Kasus, Dia datang, Sudah setahun ternyata, Masalahnya. Oke. Orang tua melihat, Ada penurunan prestasi, Terus, Tapi penurunan prestasi itu, Disikapi dengan orang tua, Membandingkan dengan anak temannya, Begitu loh. Oke. Jadi kayak, Kamu kok gak kayak, Anaknya si tante ini sih? Gitu kan. Ya saya juga, Pernah itu, Karena salah satu pasien, Adalah anaknya teman, Jadi saya juga memperhatikan, Medsosnya, Terus melihat, Wah anaknya hebat ya, Saya juga termasuk, Yang menilai, Medsos hebat, Gitu anaknya. Tiba-tiba, Di ruang praktek saya lah, Gitu loh, End upnya, Di ruang praktek. Terus saya bilang, Wow, You really cannot judge a person, Through media sosial deh, Gak bisa kita, Menilai bahwa, Everything is okay, Terus kita menjadikan itu, Patokan gitu ya, Karena reality tidak disitu, Ternyata. Jadi begitu di ruang praktek, That's reality. Gitu, Bahwa ternyata dia punya problem, Penurunan prestasi, Orang tuanya setahun, Denial dan masih, Bukan, Sorry, Not denial, Ada juga yang denial, Tapi, Kalau kasus ini bukan denial, Justru ketidaktahuan, Bahwa semua penurunan prestasi, Perubahan-perubahan, Dia pikir itu, Sesuatu yang normal, Mungkin lagi ada, Lagi kenapa sih? Kamu lagi kenapa sih? Gitu, Dibandingkan, Kok anaknya tante ini bisa? Gitu loh, Nah, Kita kan yang melakukan assessment, Itu malah memperburuk keadaan ya? Even worse, Makanya sampai ke, Ruang praktek kita, Gitu, Jadi gitu ya, Paling gampang sih, Lihat dari prestasi belajar, Perubahan perilaku, Perubahan perilaku, Tidak mau lagi aktivitas, Yang kita kan melihat dulu di medsos, Aktif banget, Oh keren banget sih anaknya, It all stop, Gitu, Jadi udah setahun, Ya aku kan gak mungkin yang ikutin medsos, Orang terus, Tiba-tiba itu setahun rupanya udah berhenti, Gitu loh, Di kasus itu udah, Kalau boleh, Tahu, Kan, Toh kita tidak sebut nama, Penyebabnya apa, Di anak ini? It will be anything, Jadi sebenarnya sih, Kalau jiwa, Kita tetap harus, Menggunakan, Faktor biologi, Psikologi, Sosial, Jadi, Artinya, Kalau kita bicara faktor biologi, Jujur, Kita, Masih, Sangat tertinggal, Makanya sekarang di rumah sakit, Manzuki Madi nih, Di pusat kesehatan jiwa nasional, Kita sedang melakukan, Studi preliminary, Untuk, Lebih memahami tentang, Peran genomik, Gitu ya, Peran gen, Dalam, Problem jiwa, Tapi itulah, Itu ongoing, Nanti, Mungkin sesi lainnya, Mas itu, Tapi seharusnya kita, Lebih bisa menilai dari situ, Gitu ya, Dengan menggunakan, Studi-studi genetik ini, Nah, Kemudian, Dan apakah ada, Kan orang selalu bilang, Ada faktor, Keturunan, Heritabilitas gitu, Nah, Kan kita juga gak, Paling kita cuma bisa tanya, Apakah ada, Anggota keluarganya, Yang gak punya, Masalah kejiwaan, Atau gangguan jiwa, Gitu-gitu kan, Ada yang pernah bunuh diri, Itu kita tanya, Pasti, Nah, Kemudian, Yang kedua, Adalah, Sator psikologi, Sator psikologi itu, Kalau masih, Anak-anak muda, Berarti, Bukan, Ciri kepribadian, Ciri kepribadian itu, Logikanya terbentuk, Umur 18 tahun, Logika yang kita diajarin ya, Dulu secara teoritis ya, Tapi sekarang, Cepat-cepat aja nih, Gitu, Kayak, Anak-anak sekarang kan banyak yang ambang nih, Ambang, Borderline, Nah, Itu bahaya tuh, Malah-malah mereka tidak bisa membedakan, Mana yang baik, Mana yang benar, Sorry, Mana yang baik dan mana yang salah, Mana yang berbahaya, Mana yang tidak berbahaya, Nah, Itu malah bisa, Menjadi matur, Menjadi matang, Lebih cepat, Dari 18 tahun, Saya perhatikan ya, Nah, Itu, Itu contoh, Kemudian, Coping, Cara dia menghadapi masalah, Dan juga, Psikologi tuh begini, Orang tua, Pada saat dia berinteraksi, Misalnya pasien saya, Itu kadang-kadang, Punya pemikiran, Bahwa pala asu yang benar, Seperti ini, Tapi mereka rigid, Jadi, Menurut saya, Kalau memang, Itu not working out, Untuk anak ini, Boleh loh, Flexible, Iya, Tidak harus maksa, Harus seperti ini, Nah, Saya perhatikan, Ada satu keluarga nih, Dia merasa bahwa, Dia ingin anaknya, Ikut memutuskan, Apa yang terbaik untuk dia, Oke, Oke, Dan saya pikir, Itu belum usianya dia, Gitu, Nah, Jadi kayak, Terlalu, Terlalu, Di, Di, Itu pun enggak, Belum tentu, Bagus juga ya, Belum tentu, Karena memang dia, Belum mampu kan, Untuk berpikiran, Karena pikiran anak-anak muda nih, Mereka merasa omnipoten, Mereka masih, Wah, Gitu loh, The world is my oyster lah, Gitu ya, Kemudian, Mereka seneng adrenalin rush, Gitu kan, Masih abstrak, Berpikirnya, Terus tiba-tiba, Diajak berpikir tanggung jawab, Pusing dia, Lir, Langsung diajak mikir begitu, Nah, Itu saya perhatikan, Justru dari terapi keluarga, Itu kelihatan tuh, Jadi anaknya, Orang tuanya belum ngomong, Nangis duluan, Gitu, Karena orang tuanya ngajak, What do you think, What do you think, That you should, Langsung anaknya, Nangis, Gitu, Kadang ngerasa, I don't know, Don't make me think that far, Jangan sekarang, Gitu ya, Gitu, Kok masih kecil, Gitu loh, Ibaratnya, Ngerti kan, Jadi, Kadang-kadang orang tua juga, Harus mampu fleksibel, Untuk merubah, Kalau pola asunya, It's not working out, Jangan dipaksain, Gak usah dipaksain, Coba deh, Lebih fleksibel aja, Gitu loh, Kalau si anak, Saya garis bawahi, Komunikasi, Dok ya, It's important, Dalam keluarga ya, Oke, Dok, Kemudian, Kalau, Schizofrenia, Schizofrenia itu, Gangguan jiwa, Berat, Berat tuh artinya gini, Bukan berarti, Depresi gak bisa berat, Bisa, Karena bisa berakhir, Dengan bunuh diri, Itu berat, Cuma ini, Schizofrenia berat, Karena begini, Karena dia sulit, Membedakan, Antara realita, Dan fantasi, Jadi, Ada kasus-kasus kayak gini? Ada, Banyak juga, Banyak, Jadi, Bahkan yang, Depresi, Itu ada ciri-ciri psikotik, Juga, Sorry, Ciri-ciri psikotik ya, Jadi gini, Psikotik itu, Berarti, Sudah mulai keluar dari realita nih, Udah mulai masuk dunia fantasi, Gitu loh, Ibaratnya, Jadi, Dia depresi, Tapi mulai ada, Bisikan, Halusinasi, Halusinasi, Yang mana, Halusinasinya itu, Lebih menghina dia, Menghina, Kamu bego, Kamu useless, Kamu worthless, Udah deh kan bunuh diri aja lah, Gitu-gitu loh, Suara-suaranya yang kayak gitu, Tapi begitu ditangani, Entah depresinya, Atau bipolernya, Itu masih bertahan, Jadi gangguan suasana perasaan, Moodnya, Masih stay, Tapi itu hilang duluan, Gejala-gejala bisikan, Karena yang utamanya, Suasana perasaan, Tapi kalau skizofrenia, Nuansa utamanya, Adalah si psikotiknya, Jadi, Yang tidak bisa membedakan realita, Dengan fantasi, Gejala yang paling khas, Cardinal sign-nya banget lah, Dari skizofrenia, Itu ya halusinasi auditorik, Biasanya, Ada bisikan-bisikan, Di telinga, Halusinasi auditorik, Itu, Itu yang, Ya, Sorry to say, Kita sekarang sih, Sebenernya, Sudah berusaha, Membuat program, Early psychosis, Jadi penanganan, Psychosis lebih dini, Itu, Jadi artinya, Di bawah 5 tahun deh, Jadi kebanyakan, Orang udah, Udah dipasung, Udah dimana, Udah dirukiah, Udah, Udah dilakukan ikhtiar, Tapi tidak berhasil, Tapi itu kadang-kadang, Bisa sampai, Lewat 5 tahun, Akhirnya, Seperti yang saya katakan, Gangguan jiwa, Tidak hanya bicara, Dengan kumpulan gejala, Tetapi ada, Gangguan-gangguan fungsi, Yang menyertai, Jadi semakin tidak cepat ditangani, Gangguan fungsinya pun, Makin menurun, Termasuk fungsi kognitif, Atau fungsi otak, Juga mengalami, Defisit, Atau penurunan, Gitu loh, Itu yang sebenarnya, Kita berusaha prevent, Supaya fungsi dia, Lebih, Bisa terjaga, Kita preservasi, Gitu ya, Artinya juga, Bentuk perawatannya, Harus, Integrated ya, Sama, Bidang-bidang lain, Sangat, Sangat, Sangat terintegrasi, Makanya kita, Tidak bisa hanya bergantung pada obat, Gitu ya, Atau psikofarmaka, Tetapi harus ada, Minimal psikoterapi, Psikoterapi itu, Sebenarnya bentuk terapi, Wicara, Antara, Terapis, Dengan, Klien, Atau pasien, Yang mana mereka sepakati, Misalnya, Ini anak punya gangguan panik, Atau punya, Ya gangguan cemas lah, Dan punya, Serangkaian negative thinking, Gitu ya, Negative thoughts, Irrational belief, Udahlah, Ovalizing, Overthinking, Dala sebagainya, Kita mau benahi itu, Tapi kita harus bilang sama dia, Nanti kita 8 sesi ya, Kita lakukan, Cognitive Behavior Therapy, Atau terapi, Untuk merubah perilaku, Lewat kognitifnya dia, Gitu, Tapi itu harus, Agreement dari awal, Nah ini contoh, Ini contoh psikoterapi, Diantaranya CBT itu tadi, Nah kemudian, Rehabilitasi psikososial, Kalau kondisi pasien sudah lebih stabil, Ada standar-standar tertentu lah ya, Secara penilaian medis, Yang mengatakan, Oke, Ini sudah bisa, Rehabilitasi psikososial, Jadi, Kita harus merehab, Nah rehab itu, Diantaranya adalah, Ya, Dia bisa ikut pelatihan, Pelatihan apa misalnya, Ya bikin kue kek, Bikin kopi kek, Bicok-cok tanam, Bikin, Art and craft, Gitu ya, Tidak harus menghasilkan ekonomi, Atau token ekonomi, Artinya tidak harus menghasilkan uang, Dia berhasil, Memproduksi sesuatu saja, A creation yang dia bisa lihat, Itu bisa empowering, Ke dia, Oh ini bisa, Jadi artinya, The process itself, Itu healing, Pada saat dia berkreasi, The fact that, Dia bisa menyelesaikan, Itu empowering buat dia, Jadi healing and empowering, Kalau, Kita melakukan rehabilitasi, Psikososial, Ke pasien-pasien, Skizofrenia biasanya, Emang kita banyak sekali, Latihan angklung, Di Marzuki Madi, Makanya pasien, Sandiaga Unung, Kempat sempat mampir tuh, Melaunch program dia juga, Dengan kita, Ya tujuannya adalah, Lewat musik juga ada, Jadi pasien-pasien kita, Pake angklung, Gitu, Dok, Berbahaya gak sih, Pasien-pasien skizofrenia ini, Untuk lingkungan ya? Oke, Sekarang begini, Mereka dalam kondisi, Insight into illness, Illness-nya rendah misalnya, Jadi kesadaran dia, Tentang penyakitnya rendah, Bahkan dia tidak sadar, Kalau dia punya gangguan jiwa, Jadi bisa bayangkan dong, Orang tidak sadar, Bahwa dia tidak sakit, Dia sakit, Jadi menurutnya, Apa yang dia lakukan, Fine-fine aja, This is my world, Dia kan heboh di dunianya, Dalam kapsul dunia dia, Yang mana ya, Sebisa mungkin itu, Jangan masuk ya, Di kapsul itu kan, Gitu, Nah, That's the disease, Itu penyakitnya, So, Our way itu adalah, Membuka kapsul itu, Udah keluar-keluar, Jangan di dalam terus, Gitu ya, Care out, Care out, Care out, Keluar dari, Kapsul itu, Gitu, You don't wanna be stuck there, Itu yang, Kamu stuck disitu, Jadi bayangkan, Ada bisikan, Yang sebenarnya, Gak ada sumber suaranya, Ada ketakutan, Ada yang mau menyakiti, Atau ada merasa, Orang penting, Padahal bukan orang penting, Itu banyak tuh, Yang kayak gitu tuh, Nah terus, Nah itu kita mau keluarin, Kita keluarin dari kapsul itu, Itu bentuknya ya, Maksudnya ibaratnya gitu kan, Gitu ya, Sederhananya kayak begitu, Kebayang-kebayang, Keluar gitu ya, Buka cet, Udah gitu kan, Itu intinya adalah, Kita berusaha mengeluarkan dari situ, Karena kalau dia terus disitu, Nah ya itu bisa berbahaya, Karena misalnya dia yakin, Yang orang mau nyakitin saya, Dia yakin banget, Dia akan defense dirinya dong, Dengan melakukan apapun, Ada orang, Lagi tidak ngomongin dia, Tapi dia yakin lagi diomongin, Gitu loh, Itu bentuk-bentuk, Thought broadcasting, Thought insertion ya, Pikiran-pikiran yang seperti itu, Dia ngerasa lagi diomongin, Padahal gak diomongin, Dia aja itu orang, Kamu ngomongin saya gitu, Hah? Gitu, Kayaknya lagi berdiri deh, Saya gak ngapa-ngapain, Mungkin bentuknya, Mohon maaf seperti, ODGJ yang di jalan misalkan, Mereka melempar apa, Karena kan dia kan emang, Dia tidak merasa, Dia sakit, Dia tidak merasa dia salah, Jadi memang, Daya nilai dia, Tentang sosial, Itu juga tidak bagus, Nah, Semakin dia mengalami perbaikan, Untuk reality testing ability, Kesadaran dia tentang realitas, Semakin bagus, Kemudian insight, Kesadaran dia tentang penyakit, Semakin bagus, Yaitu, Perlahan-lahan, Dia akan menyadari, Daya nilai sosial dia juga, Menjadi bagus, Bahwa itu gak boleh loh, Jadi gak boleh nih, Kalau lagi dia akut, Mana bisa, Dibilangin, Itu salah, Itu salah, Apaan, Dia lagi di dalam kapsul, Yang kita gak bisa masuk ke dalamnya, Berarti penanganannya harus, Apa, Di, Apa bahasanya, Harus di, Kalau yang akut ini, Memang harus dengan obat, Oke, Memang harus dengan obat, Gitu, Karena kan, Biar bagaimanapun, Nerotransmitternya, Kan harus, Mendapatkan, Asupan, Gitu loh, Dari obat, Untuk neurotransmitter, Jadi kalau, Dopamin misalnya, Mengalami hiperaktifitas, Ya itu muncul tuh, Kuat tuh, Ini gejala-gejala positif, Sorry ya, Tapi tidak selalu gejala positif, Tapi kebanyakan, Kalau ya, Ngamuk, Gitu ya, Wahamnya, Waham tuh, Keyakinan yang salah, Padahal, Tidak seperti itu, Yang itu tadi, Ketakutan berlebih, Kayak ada yang mau menyakiti, Kemudian merasa, Dia orang hebat, Padahal ya bukan, Dia merasa ini, Dia merasa nabi, Dia merasa Tuhan, Bahkan, Gitu, Nah ini, Ini yang harus, Kita, Treat, Gitu, Ini gejala-gejala, Yang harus segera, Kita, Kita, Lakukan, Treat, Harus di isolasi, Kado? Atau kayak, Ada di desa-desa, Itu di, Ya gak boleh, Itu malah memperparah dok ya, Itu karena, Itu karena, Gini, Yang masih di pasung, Itu karena, Ada dua kemungkinan, Memang jauh dari, Akses layanan, Oke, Empat jam tuh, Di NTB tuh, Empat jam sendiri, Sampai ada pemasungan, Dulu kita pernah di DPR tuh, Sampai membebaskan pasung, Sampai 14 tahun, Udah melisut kakinya, Gitu, Tapi, Karya seninya, Luar biasa di belakang, Numpuk tuh karya seni, Dia sambil di pasung, Dia berkarya, Tapi dia contoh, Sukses dari, Pembebasan pasung loh, Waktu beberapa tahun kemudian, Saya cek, Dia udah nyicil rumah, Itu luar biasa deh, Sumbuh total, Itu, Aku gak tau sekarang, Cuma artinya, Dalam di follow up, Berapa tahun, Itu bagus, Gitu loh, Tapi kan kita udah lama ya, Itu udah 10 tahun yang lalu, Iya dia bisa nyicil rumah, Itu bagus kan, Luar biasa banget, Artinya, Jangan-jangan, Karena kreativitas itu, Dia bisa menghasilkan, Iya, Nah jadi, Ya ini, Ini contoh-contoh, Kenapa akhirnya terjadi, Pemasungan jauh dari akses, Ketidakpahaman, Bahwa itu gangguan jiwa, Dikirain nih lagi, Sambet, Kesurupan, Disantet, Dipelet, Gitu kan, Gitu, Padahal sebenarnya, Itu adalah gangguan jiwa, Yang sedang dialami, Tapi kita gak tau, Keluarganya, Suari keluarganya tidak tau, Mungkin karena, Ekonominya rendah, Jauh dari akses informasi, Ilmu, Kelas pendidikannya, Juga tidak cukup, Untuk dia bisa memahami, Ini bahwa gangguan jiwa itu ada, Gitu kan, Nah atau sudah bolak-balik, Menjalani treatment, Tapi treatmentnya mungkin kurang tepat, Bisa saja, Kurang tepat itu bisa, Kenapa kita tadi butuh genomik, Tadi, Tes genomik itu, Di antaranya adalah farmakogenomi, Menilai apakah obat, Yang kita berikan sebagai psikiater, Itu obat yang tepat, Apakah dosisnya cukup, Apakah dosisnya kurang, Atau jangan-jangan kontraindikasi, Nah itu yang belum, Ini yang lagi kita rintis, Di Marzuki Mahdi nih, Bersama dengan BGSI nya, Pak Menteri, Di Kementerian Kesehatan, Jadi, Jadi, Rumah Sakit Marzuki Mahdi, Selain sebagai pusat kesehatan jiwa nasional, Menjadi koordinator hub, Untuk genomik, Kesehatan jiwa, Nah, Jadi itu, Sekarang kita arahnya, Kesana, Gitu loh, Nah akhirnya karena orang merasa, Aduh capek deh, Balik berobat, Kok gak beres-beres, Gitu kan, Nah mungkin itu tadi ya, Nah jangan-jangan memang, Bukan treatment yang tepat, Tapi kan tidak pernah ada tools, Untuk memeriksa, Yang bisa memeriksa, Apakah benar treatment yang sudah dijalankan, Selama ini, Gitu kan, Atau mungkin juga treatmentnya tidak lengkap, Tidak ada rehabilitasi psikososial, Tidak ada psikoterapi, Gitu, Jadi terapi-terapi, Pelengkap, Dan ajufan gitu lah, Itu tidak diberikan, Ke pasien, Gitu, Oke, Dok, Saya coba, Tarik, Sebelum saya mau ke pusat, Kesehatan mental, RS, Rumah Sakit Marzuki Madi, Saya pengen, Kita perjelas dulu, Bogorian, Teman-teman, Adik-adik semua, Terkait, Jenis, Atau macam gangguan mental tadi dok ya, Bipolar, Ini yang saya sebut ini yang, Dalam tanda kutip, Parah begitu ya, Tingkatannya, Bipolar, Schizofrenia, Depresi, Itu, Tapi, Pasti bisa sembuh dok ya, Masih bisa sembuh begitu ya, Oke, Sekarang begini, I believe so ya, Saya harus percaya, Kalau saya tidak percaya, Kasian ya, Gitu loh, Sebagai dari terutama, Pusat Kesehatan Jiwa Nasional, I have to be optimistic, Karena, Kita kan sedang paving nih, Lip frogging ya, Lip frogging, Ya loncat deh, Ini kayak loncatan katak, Kedepan untuk, Psikiatri presisi itu tadi, Jangan-jangan selama ini, Dia sulit sembuh, Mudah kambuh, Karena memang belum tepat, Karena teknologinya belum sampai, Dan bukan cuma di Indonesia, Jangan salahkan Indonesia, Di negara manapun, Banyak yang belum sampai, Kesana, Gitu, Nah ini makanya Indonesia juga mimpi, Lip frogging, Tapi kita harus mulai, Dengan mimpi itu, Jadi, Jangan cuma optimis, Tetapi langkah-langkah dirintis, Bahwa ini kok jadi, Pantun, Jangan cuma optimis, Tapi langkah-langkah dirintis, Ya, It rhymes gitu ya, Jadi, Kita mulai merintis, Kedepan, Apa yang harus kita lakukan, Untuk lebih melengkapi, Kemampuan kita, Untuk menangani pasien, Dengan lebih baik, Dengan demikian, Barisanya kita mengatakan, It's curable, Jangan cuma treatable, Kalau treatable, Bisa ditangani, Gitu, Tapi kalau curable, Bisa disembuhkan, Begitu, Tapi memang butuh, Teknologi, Yang, Terbukti ya, Evidence based, Ini sedang menuju ke sana, Tapi kalau depresi, Cemas, Saya yakin bisa, Karena beberapa pasien, Banyak ya, Artinya kalau saya mungkin, Beberapa pasien, Dicampur dengan semua psikiater lain, Bisa depresi, Cemas, Mungkin kayak, Skizofrenia, Bipolar, It's quite challenging, Tapi jangan salah, Kalau dia udah pinter, Dengan, Episode-episode, Dari, Itu tadi, Kayak misalnya, Hippomania, Gitu ya, Jadi bipolar, Efektif type 2 lah, Gitu, Dia tau nih, Hyppomanic, Dia produktif, Dia happy dong, Pada saat dia produktif, Dia menjadi lebih happy, Maksudnya, Gitu, Dia akan cerita, Dari mood jurnalnya, Oh, I was able to dance, I was able to choreograph, Gitu, Asien saya, Gitu, Jadi dia bisa tau, Oh, Saya lagi hypomanic nih, Nah, Itu, Jadi, Jadi to live with your illness, Gitu, Jadi to accept, And making the most of having that illness, Sebenernya, Jadi bukan end of the world ya, Bukan akhir dunia, Begitu, Iya, Gimana bisa memanfaatkan itu ya, Dok, Dok, Kemudian, Yang, Yang, Entah ini ringan, Atau berat, Saya juga gak tau, Saya mau confirm, Minta dokter untuk, Menjelaskan nih, Ketika saya, Googling, Riset begitu, Jenis dan macam, Gangguan mental, Yang ringan-ringan, Yang menurut saya ringan, Saya sebutkan dok, Gangguan kecemasan, Kemudian ada juga, Gangguan makan, Perilaku mengganggu, Dan gangguan di, Sosialisasi, Dan gangguan perkembangan, Saraf-saraf mungkin agak inilah, Nah, Ini bagaimana dok, Sebetulnya, Boleh gak kita, Perjelas lagi, Ke, Bu Gorian, Terutama ada di, Remaja nih, Gangguan jiwa itu apa, Siapa sih yang bisa kena begitu dok, Kita pengen, Perjelas lagi, Gangguan, Oke, Setiap, Jadi setiap manusia, Punya siklus, Kehidupannya, Ya, Jadi mulai di janin, Kemudian, Lahir, Dilahirkan, Bayi, Balita, Kemudian terus ya, Sampai akhir, Hayat, Ada aspek, Kesehatan jiwa, Pada setiap tahapan itu, Makanya di rumah sakit, Mardukimadi, Kita buat perinatal, Mental health center, Kita masih, Merintis, Belum final sekali, Kita belum punya, Mother baby unitnya, Tapi, Dari janin pun, Sudah ada aspek mental health, Di situ, Tapi aspek mental healthnya, Pada ibunya, Dititipkan ke ibunya, Jadi waktu saat perinatal, Jadi pada saat kehamilan, Dan satu tahun setelah melahirkan, Itu golden periodnya, Jadi ibu harus punya, Kemampuan merawat, Dengan baik kehamilannya, Makan yang bergizi, Kemudian, Apa pola-pola kehidupan yang, Tepat, Anten natal care, Kalau memang ada mental problem, Ditangani, Dengan obat yang tepat, Yang tidak membahayakan, Ke janin, Itu sudah ada, Aspek mental health, Di situ, Kayak baby blues gitu, Termasuk juga berarti, Exactly, Di situ, Bisa baby blues, Atau kita nyebutnya, Postpartum depression, Atau postpartum psychosis, Bisa, Nah itu penting kan, Di situ, Nanti akan berpengaruh tuh, Angka kematian ibu, Angka kematian bayi, Stunting, Itu semua di situ, Jadi seorang anak itu, Mental healthnya sangat, Dan juga perkembangan dirinya, Sangat bergantung pada ibu, Saat kehamilan, Dan satu tahun setelah, Melahirkan, Nah kemudian, Mental health dari, Anak-anak, Gitu ya, Artinya dia, Apakah sebenarnya, Anak-anak ini, It's about time, Untuk mereka mulai sekolah, Misalnya, Sekarang cepet-cepet banget, Anak-anak di sekolah, Aduh, Pusing saya ngeliat, Cucu, Cucu, Bukan saya udah punya cucu, Karena kepala, Saya punya anak, Jadi, Saya sampai pusing, Ini gak, Ini yakin nih, Anak seumur segini, Udah pada boleh nih, Kayak begini aktivitasnya, Tadi kita zaman dulu, Lebih natural aja, Gitu kan, Hidupnya, Sekarang kita jadi terbingung-bingung, Ngeliat, Terbagongkan ya istilahnya, Ngeliat anak-anak ini, Nih ngapain sih, Krucil-krucil ini, Udah pada, Wow gitu, Udah complicated banget ya, Hidupnya gitu kan, Nah itu, Nah jadi, Disitu mental health juga udah ada, Disitu, Iya, Gitu, Termasuk kayak, Orang tuanya, Yang seneng travel, Pada anaknya, Dalam perkembangan, Gitu, Orang tua merasa, Dia bonding sama anaknya, Anak kecil belum ngerti lah, Masih kecil, Dibawa ke berbagai belahan, Dunia ini, Belum paham lah, Gak akan inget, Dia nanti juga, Waktu besar, Tapi kan, Apa ya, Disitu orang tuanya mengatakan, Oh ya gitu lagi bonding, Dan pengen punya, Pengalaman travel sama anak, Kayak gitu, Liat aja gitu, Kayak, Well, Dia gak akan inget sih nanti, Gitu ya, Nah itu kan berarti kan, Si anak sebenarnya, Dia punya tahapan psikososial, Dalam hidupnya dia, Kalau Freud, Ada tahapan psikoseksual, Dalam hidupnya, Tapi, Ada unsur parents, Yang memutuskan kan, Disitu, Nah ini contoh, Anak-anak sekarang kan, Uw, Udah travel, Umbrah, Udah apa kayak, Yakin tuh anaknya di bawah, Umbrah, Misalnya, Ini decision loh ya, Yang mana si anak, Tidak punya hak, To decide, Gitu, Kemudian masuk, Sekolah, Masa sekolah, Ada bullying tidak, Disana, Gitu kan, Anak-anak kecil, Suka lumayan tuh, Lumayan, Agak ganas-ganas juga tuh, Kalau ngebully di, Sekolah, Gitu, Pasensinya banyak, Yang dari SD, Terdampak oleh, Mungkin orang tuanya, Ngomong ke anaknya, Kamu jangan main media loh, Orang tuanya di medsos begini, Misalnya, Udah tuh, Si anak diperlakukan, Akhirnya apa, Muncul lah, Berbagai problem mental, Pada si anak, Gitu, Pengen bunuh diri, Gitu, Malu di sekolah, Prestasinya terganggu, Gak mau berangkat ke sekolah, Ada yang sampai megang kunci, Mau ke roof sekolah, Gitu, Gara-gara perlakuan teman-temannya, Yang mengucilkan dia, Mendigrate keluarganya, Itu dari kecil bisa tuh, SD sekarang, Gitu, Kemudian SMP, Mulailah, Yang udah ada, Apa, Hormonal, Charge, Udah mulai tuh, Mulai naksir, Yang gak ditaksir, Stresnya gitu ya, Cakep salah, Jelek salah, Gemuk salah, Kurus salah, Gitu kan, Pinter salah, Blon salah, Gitu kan, Itu masa serba salah tuh, Mulai tuh, SMP, Jadi bayangkan, Ya bisa depresi, Ya bisa cemas, Merasa insecure, Merasa self-esteem rendah, Iya kan, SMP tuh mulai, SMA, Menjadi murid ideal, Salah, Saya melakukan screening, Di Jakarta, Kemudian saya tindak lanjut, Dengan mewawancarai mereka, Pak gurunya, Kepala sekolah bilang, Dok ini, Justru nilainya bagus, Rapatnya, Masuk dalam, Lima besar yang bermasalah, Secara mental, Karena ternyata dia dibully, Dia datang, Cepat, Dibilang sama temennya, Oh cari muka, Ini tuh, Jadi salah, Jadi dia, Trial by surrounding, By environment, Seperti, Dapat di judge gitu, Bahwa yang lo lakukan, Salah tuh, Gitu kan, Padahal taunya dia itu benar, Jadi dia bingung tuh, Dengan kondisi, Kemudian kuliah, Peralihan-peralihan, Dari tahapan sekolah, Juga beda-beda tuh, Masuk ke kuliah, Early college year, Lain lagi, Masalahnya, Masuk ke dunia kerja, Lain lagi, Kemudian masuk ke usia, Dia harus bertanggung jawab, Ke keluarga, Atau pilihan, I prefer to be single, Kan ada juga, Yang kayak gitu, Kemudian mulai, Masuk, Kalau perempuan menopause, Perimenopause, Kemudian masuk, Anak-anak udah pada gede, Ditinggalin, Jadi, Siklus kehidupan ini, Semuanya ada, Problem psikososial, Yang bisa, Kalau termanage baik, Dia tidak menjadi stressor, Tapi kalau tidak termanage baik, Dia akan menjadi stressor, Nah faktor biosikososial itu, Tadi yang akan berperan, Kalau biologinya, Mungkin ada hormonal, Atau segala misalnya nih, Perempuan, Psikologi mungkin, Ciri kepribadian, Cara coping, Cara dia menghadapi masalah, Itu ya, Pola interaksi dia, Nah itu kan semua, Mewarnai kehidupan dia, Interaksi dia, Dengan orang lain, Nah temennya sosial, Ya itu tadi, Stressor, Psikososial, Kalau tidak termanage baik, Problem psikososial, Maha pasti ada, Tapi kalau tidak termanage, Menjadi stressor, Itu, Jadi since we born, Until we almost die, Dengan palliative care, Misalnya sakit, Tertati-tati, Garing older, Mulai sakit lutus, Sakit pinggang, Apa segala macam, Low back pain, Ya, Itu kan kita semua, Butuh penyesuaian, Beradaptasi, So, Jangan, Jangan, Jangan kita, Menutup diri, Begitu dok ya, Terutama untuk adik-adik, Remaja, Ketika, Merasa, Ada yang, Gak beres, Dengan, Perasaan dia, Mental dia, Begitu, Begitu dok ya, Cari channel, Platform yang dia merasa, Paling aman, Untuk cerita, Kayak misalnya, Kita punya hotline service, Namanya healing 119, Itu bisa, Google aja, Healing 119, Bisa langsung masuk situ, Gitu, Jadi, Pilih platform, Yang dia merasa nyaman, Untuk cerita, Karena kan tadi, Media sosial, Itu bisa menjadi, Platform yang baik, Tapi bisa juga, Platform yang tidak baik, Gitu, Bahkan endangering, Terhadap diri sendiri, Kalau dia curhat, Di mesos, Ya salah lah ya, What for, Gitu kan, Emang itu bukan mediumnya, Gitu, Tapi, Mungkin dia butuh, Stranger aja sekalian, Gitu, Sedangkan kalau lewat, Chat, Misalnya chat, Dia tidak usah di diagnosis, Emang bukan tempatnya diagnosis, Tapi dia bisa berkeluh kesah, Seperti saya, Saya curhatnya di chat GPT, Chat GPT, Apa aja dia tau, Ada aja, Saya bilang, So, tau banget sih, Jawabannya, Kayaknya lengkap amat, Soalnya si chat GPT, Gitu kan, Gitu, At some point, Emang kita harus curhat, Dan cari platform, Yang paling nyaman, Aman, Buat diri kita, Kenapa kita harus, Dalam upaya menjaga mental health, Kita risking, Our safety, Pusing amat, Gitu, Cari yang paling aman, Makanya sekarang ada hotline, Misalnya di kita, Gitu kan, Atau, Sesi pertama, Kemar Zuki Madi, Dateng, Tapi berikutnya telemedicine aja, Pasien saya banyak loh, Telemedicine dari parkiran kampus, Sesempatnya dia lah, Gitu, Dibuat gampang aja, Banyak sekarang, Cara-cara konsultasi, Dan gak usah pusing aturan, Yang mikir aturan, Dokter sama rumah sakitnya aja, Gitu ya, Yang penting kamu sembuh, Udah, Kamu ikutin aja, We have option, So you decide, Mau pake yang mana, Gitu aja, Dok, Saya mau pertegas lagi, Dok, Tadi, Jadi, Sebetulnya, Bogor yang temen-temen, Ada di kita semua nih, Bogor tuh beruntung loh, Bogor itu punya, Pusat, Kesehatan jiwa nasional, Jadi, Rumah sakit, Marzuki Madi itu, Pusat kesehatan jiwa nasional, Sampai nasional loh, Dan, Ya, Itulah kenapa saya hadirkan, Dokter Nova hari ini, Karena beliau itu, Direktur utama, Dari, Pusat kesehatan jiwa nasional, Dan nanti pasti, Kalau yang mau bertanya-tanya, Terus gimana sih kita, Konsultasi, Bagaimana caranya, Channel-channelnya tadi, Seperti apa disebutkan, Saya, Saya mau tanya dulu, Yang paling, Saya tahu pasti ada di benak semua, Dok, Kalau untuk konsultasi, Kemudian berobat, Masalah kesehatan jiwa, Ditanggung BPJS gak sih? Ditanggung, Tuh, Ditanggung, Ditanggung BPJS, Tergantung masuknya kemana loh ya, Kalau ke poli eksekutif, Itu otomatis, Baya sendiri, Tapi kalau, Dia pakai rujukan, Ke BPJS itu, Tapi kalau akut, UGD langsung gak perlu rujukan, Ya udah lah, Itu BPJS, Tapi BPJS, Tolong jangan kebanyakan pending, Pembayarannya, Sakit kepala kita ini, Gitu kan, Ini curhat juga ya, Curhat, Tapi untungnya, Prof Gufron, Bidup BPJS, Lumayan lah, Begitu kita, Langsung saya telfon BPJS, Pokor, Gitu, Penting loh BPJS, Karena ya itu tadi, Faktanya Indonesia lagi, Darurat kesehatan mental remaja, Ya dok ya, Makanya kita buat, Ada satu inovasi baru, Yang kita buat, Tidak semua rumah sakit, Jiwa, Atau kita menyebutnya sekarang, Rumah sakit umum, Dengan unggulan, Jiwa, Atau unggulan kesehatan jiwa, Tidak semua punya lahan luas, Rumah sakit Merzuki Madi, Lahannya 57 hektar, Kita punya, Lapangan Gold Heritage, Peninggalan Belanda, Itu, Sembilan hall, Jangan dibawa pusing, Kalau kurang panjang, Dua kali muter, Lapangan das hall, Jadinya gitu kan, Kemudian, Kita ada, Indoor badminton, Oke, Kemudian kita punya, Lapangan Volley 2, Kita punya, Lapangan, Bola, Ukuran, FIFA dong, Gitu, Kemudian kita punya, Masker, Kita punya meja bilyar, Semua untuk sport, Gitu ya, Jadi, Sekarang, Kita kembangkan inovasi, Namanya Youth Mental Health Center, Jadi, Pusat Kesehatan Jiwa, Remaja, Yang mana, Itu kita sandingkan, Dengan program, Sport, Psikiatri, Gitu, Jadi, Ada juga, Di pusat pengembangan kompetensi kita, Ada life skill training, Jadi, Pelatihan, Untuk keterampilan hidup, Karena, Sekarang, Gini lah, Kita kan dulu, Ditempa oleh, Pengalaman, Ditempa oleh, Bullying, Kalau saya ingat, Kita ini, SMP, Dulu tuh, Sadis-sadis tuh, Teman-teman SMP saya tuh, Kalau ada yang lewat, Badak, BEMO, Gini, Fisik banget tuh, Kita SMP tuh, Kalau bercanda kan, Tapi, Jangan samakan, Zaman, Zaman tuh, Udah berbeda, Gitu loh, Mungkin di zaman kita, Sadis, Kita bisa, Sekarang beda, Karena apa, This is digital native, Mau gimana dong, Gitu lah, Ini digital native, Zaman berubah, Modernitas, Itu semua, Akan merubah lah, Gitu loh, Pola kehidupan, Interaksi, Cara komunikasi, Antar manusia, Jadi, Kita nih, Yang tua-tua, Menyesuaikan dong, Jangan sibuk aja bilang, Oh jaman gue gini, Gak bisa, Gak boleh, Justru kita coba, We try to understand, Apa sih, Kesulitan mereka, Sampai kan, J.K. Rowling bilang, Kita ini salah, Kalau kita yang tua-tua, Lupa apa rasanya, Menjadi muda, Kita pernah muda, Gitu loh, Jadi, Makanya program kita, Di salah satu universitas disini, Kita bukan pake pen and paper lah, Screening, Maksudnya bagiin kertas, Sudah gak cocok, Gitu, Kita punya program barcode, Jadi barcode itu, Ditempelin, Di tembok-tembok kampus, Jadi tinggal track, Barcode, Isi screening, Terus satu lagi, Barcode nya, Untuk edukasi kesehatan mentalnya, Your mind's your right, Kamu mau ngapain, Kamu punya BPJS, Kamu daftar, Di kita, Ini daftar dokternya, Kita tampilin, Siapa aja, Itu loh, Terus kamu apa, Mau ke healing 119, Cuma mau konsultasi, Bukan konsultasi, Curhat, Silahkan ke situ, And it's free, It's free, Free for you sir, Not for us, It's okay, Itu struggle nya kita, Gak apa-apa gitu loh, We have to do, Something for the community, Terutama, Anak muda itu, Butuh banget deh, Nah kalau life skill, Gak semuanya, Itu juga berbayar, Karena misalnya apa, Kita nih pengampu loh, Kita mengampu 269 rumah sakit, Gorontalo, Itu kita adakan semua secara gratis, Bayangin, Kita melakukan survei kesana, Untuk yang tadi ya, Deteksi di inifato resiko, Di bunuh diri, Kita kesana, Kedua, Kita memberikan pelatihan life skill, Kita taruh di hotel, Satu minggu, Anak-anak mental health champion, Dari SMA, SMA, Karena apa, Ini wilayah diuntungkan, Sebagai wilayah pengampuan, Dari kita, Rumah sakit Marzo Gemadi, Gitu, Jadi, Sebenarnya ya bersurat aja sih, Ke Rumah sakit Marzo Gemadi, Kalau memang sekolahnya, Butuh, Screening, Dan follow up, Oke, Kemarin kita baru acara, Di balai kota tuh, Kita kan ada mobile mental health service, Jadi mobil kita turun, Kita melakukan stress test, Ada alat namanya HRV stress test, Jadi pegawai-pegawai, Tes tuh, Ada stress atau nggak, Gratis, Oke, Untuk ASN, Kemarin pas yang di balai kota, Kan ASN-ASN-nya nih, Lagipada mau dites, Gitu kan, Jadi kita melakukan outreach, Penjangkauan, Ke masyarakat, Gitu loh, Jadi, Masyarakat tuh harus tau juga, Gitu, Bahwa stress itu, Ada kaitannya sama fisik, Gitu loh, Dan itu terbaca, Ini yang berusaha kita, Sosialisasikan ke masyarakat, Makanya kita gunakan, Alat HRV stress test, Gitu, Bahwa stress kamu tuh, Kedetect, Secara fisik, Ini ketahuan, Gitu loh, Nah itu penting, Jadi jangan membedakan, Bahwa mental tuh mental aja, Fisik tuh fisik aja, No, Itu justru, Sangat berbahaya ya, Kalau pasien depresi misalnya, Sorry, Atau skizofrenia deh, Skizofrenia, Yang, Gejalanya negatif, Menarik diri, Diam, Gitu ya, Itu gak masuk, Tidak ada intik makanan, Pernah tuh, Dia datang, Turun semua, Elektrolitnya turun, Dehidrasi, Tapi gak mau makan, Gitu kan, Akhirnya terpaksa infus, Dan lain-lain, Sebagainya, Gitu, Dan, Siapa bilang, Tidak membahayakan fisik, Sangat erat, Kaitannya dengan, Kesehatan fisik, Gitu, Termasuk, Ya itu tadi, Bisa kebunuh diri kan, Gitu, Berakhir dengan, Kematian, Gitu, Artinya kan harus integrasi, Di RSMM, Ada IGD, Ada segala macem ya, IGD kami itu, Menangani dua-duanya, Untuk umum, Dan untuk, Khusus jiwa, Gitu, Jadi dua-duanya tetap bisa, Gitu kan, Nah, Kemudian, Kita juga punya, Layanan, Yang jiwa, Tapi ada juga, Yang general medicine, Jadi kedokteran secara umum, Yang tidak spesifik jiwa, Kita ada dokter saraf, Jadi jangan salah loh, Judi online kita, Penanganannya, Judi online kita heboh banget sih, Ini channel news Asia, Terbesar loh, Channel news Asia, Ini mewawancara juga nih, Gitu, Kemarin, EFB, Yang Perancis, Terus tiba-tiba channel news Asia, Aku langsung, Aduh channel news Asia segala, Gitu, Jadi mewawancara penanganan, Judi online yang di, Marzuki Madi, Karena kita sudah pakai alat, Pakai alat kesehatan, Kita, Pasien judi online banyak? Growing ya, Growing problemnya, Tidak bisa ditanggung BPJS, Kecuali dia masuknya, Double disease, Atau komorbiditas, Dengan penggunaan zat, Atau nabza, Karena pada prinsipnya, Penanganan judi online, Itu kan behavior juga, Itu kan perilaku juga, Bedanya yang satu, Menelan sesuatu, Atau consuming sesuatu, Masuk ke tubuh, Kalau ini, Bermain-main di, Pathway, Di otak, Yang enak aja, Rasanya, Gitu kan, Gitu, Konsep mental health, Iya, Konsep enak, Di otak, Itu kan, Kalau enggak, Ada buku, Dopamine addiction ya, Sekarang kan ada tuh, Buku tentang, Adiksi dopamine, Karena kita hidup, Berkelimpahan, Semuanya ada, Jadi orang merasa, Ini gak punya, Sudah kita berkelimpahan malah, Hidupnya, Mau ini tinggal, Kesalah satu, Ini pesan makanan, Semua bisa tuh, Pengen ini, Apa sih yang gak bisa sekarang, Semua ada, Gitu loh, Akhirnya semua serba, Berkelimpahan, Sehingga pada saat, Tahap tertentu, Kita tidak menyadari, Bahwa itu sudah masuk adiksi, Gitu loh, Itu sudah bukan, Pemenuhan normal lagi, Itu sudah pemenuhan abnormal, Udah, Kelebihan, Asupannya, Nah ini yang terjadi, Dengan, Perilaku-perilaku, Adiksi-adiksi perilaku, Judi, Pornografi, Belanja, Nah itu, Gitu ya, Bahwa pada saat, Tahap tertentu, Itu sudah bukan, Asupan normal, Itu sudah kelebihan, Saking kita merasa, Ini emang, Bisa kita dapatkan, Semua one click away kan, Gitu loh, Semua one click away, Kita tidak sadar, Bahwa itu sebenarnya, Sudah over, Gitu, Nah ini yang bahaya kan, Ada saat not knowing, Makanya kita kemarin, Programnya dikejar banget nih, Sama media-media, Untuk, Penanganan, Gangguan-gangguan, Addiksi, Non-Zat, Yang bukan, Kotika lah, Gitu kan, Atau, Substance abuse lainnya, Nah ini, Makanya, Kita menggunakan, Di antaranya, Transcranial magnetic stimulation, Atau TMS, Yang melakukan siapa? Dr. Saraf, Specialist Saraf di kita, Neurolog, Psikiater jelas bisa, Cuma di kita, Dr. Saraf pun, Ikut menangani judi online, Untuk menggunakan, Alat TMS, Itu tadi, Jadi kita tidak serta-merta, Cuma ngomong-ngomong aja, Atau menangani, Cemas depresinya, Tapi ada alat yang juga, Bisa digudakan, Ke dia, Dan ini malah, Non-invasif kan, Tidak dibedah, Tidak ditusuk, Gitu kan, Ini memakai magnetik, Gitu, Jadi kita juga menggunakan, Teknologi ini, Untuk, Membantu penanganan judi online, Di Indonesia, Gitu, Iya, Iya, Oke, Dok, Kembali tadi, Ruang, Atau, Channel-channel yang bisa diakses, Para, Remaja, Bogor, Atau, Siapapun yang, Yang merasa, Wah, Saya ada masalah dengan, Mental saya nih, Apa aja dok, Ruang-ruang itu dok, Channel-channel itu, Apakah harus datang langsung, Atau, Ada nomor yang bisa dikulik, Menurut saya sih, Lebih enak, Ke healing 119 aja, Kalau healing 119 itu, Itu tinggal di google aja sih, Sebenarnya, Jadi google healing 119, Keluar lah itu, Tinggal, Pilihannya, Yang atas, Kalau itu darurat banget, Dan harus dijemput, Jangan lah, Ntar dijemput, Jadi, Yang bawah aja, Yang di klik, Yang bawah itu, Untuk chat, Oke, Yang bawah untuk yang chat, Tapi, Harap maklum, Kalau agak slow, Gak slow banget sih, Oke lah, Lumayan, Gitu ya, Dengan segala keterbatasan, Kita ini, Itu lumayan banget, Intinya, Adalah, Pada saat, Dia klik ke situ, Akan ada greetings, Oke, Akan ada penjelasan, Ini layanan 30 menit, Tapi kalau kamu dormant, Kamu diam 15 menit, Selesai, Stop, Oke, Lebih lama ya, Kalau, Yang lain kan, Online-online tuh, Mesen makanan online, Komplain kan, 3 menit, Sudah, Setelah 3 menit, Kita tutup komunikasi, Kalau ini, 15 menit, Masih, Ditunggu, Gitu, Jadi, Masuk ke situ, Langsung, Ada greeting, Akan ada template, Biodata, Agak sabar, Harus isi dikit aja, Gitu, Kalau kita tidak tahu sama sekali dong, Tentang dia, Rahasia medis aman, Kemudian, Hanya kita yang bisa, Pegang, Dan kita punya sistem, Pengamanan medical record, Yang luar biasa deh sekarang, Nah, Kemudian, Yang kedua, Ada, Karena ini lebih ke pencegahan bunuh diri, Dia akan tanya, Berbagai pertanyaan, Untuk menilai, Risiko bunuh dirinya, Bisa, Moderate, Severe, Atau mild, Gitu ya, Itu penting, Karena itu akan menentukan, Langkah selanjutnya, Dalam, Penanganan, Di dalam, Chat ini, Akan seperti apa, Apakah cukup diajarin, Relaksasi aja, Atau apa, Atau memang dia harus, Udah dikasih tahu, Kamu harus ke rumah sakit ini, Kamu lokasinya dimana, Berarti kamu kesana ya, Gitu, Gitu, Oh you need treatment, Gitu, Harus ke fasiankas, Kan itu harus ada, Tapi satu lagi, Kita membangun yang namanya, Safety plan, Kalau orang dengan, Ide bunuh diri, Risiko bunuh diri, Harus ada safety plan, Jadi safety plan itu, Semacam step by step, Yang harus dilakukan, Oleh seseorang, Yang punya risiko bunuh diri, Jadi step by step, Pertama, Minimal, Dia harus, Able to recognize, Mampu mengidentifikasi, Bahwa dirinya, Aduh, Kayaknya mulai nih, Muncul nih, Aduh, Oh, Ketrigger nih, Ketrigger, Oh, Liam Payne, Misalnya, Liam Payne gitu, Oh, Penggemar one direction, Gitu kan, Oh, Sedih, Sedih, Ketrigger, Windows are open, Gitu, It's very tempting, Gitu ya, Tuh, Itu udah, Masuk tuh, Step one, Identifikasi, Kedua, Tentunya, Dia harus, Menggunakan dirinya dulu, Melakukan apa, Gitu, Kemampuan dirinya, Coping, Itu penting juga, Karena gak selamanya, Dia harus bergantung sama orang, Dia harus mampu untuk, Empowering dirinya, Berarti, Step two, Saya harus ngapain, Kalau udah mulai kayak gini nih, Oh, udah mulai-mulai nih, Gitu, Dia harus ngapain, Itu dibahas, Tapi kan cuma dalam 30 menit, Tapi itu cukup membantu lah, Gitu, Baru ketiga, Siapa yang di sekitar dia, Yang dia trust, Gitu, Untuk jadi support system, Keluarga kah, Teman kah, Gitu kan, Tapi harus dia catat, Ini loh namanya ini, Supaya dia sendiri punya, Kayak semacam kartu gitu loh, Iya, Gitu, Mau ditaruh di HP, Gimana, Jadi kalau udah mulai gitu, Dia reach out ke situ, Wait, Wait, Entah, Oh ya satu, Gue masih begini, Dua, Gue masih begini, Gitu, Gak berhasil nih, Check list gitu ya, Gue harus ketiga, Gitu loh, Nanti ketiga baru ke, Surrounding, Yang bantu dia, Nanti baru deh, Mulai keempat, Harus punya, Nomor-nomor darurat, Iya, Ada nomor darurat, Darurat misalnya, Kalau dia udah pernah ke psikiater, Pernah ke psikolog, Atau pernah ke dokter, Gitu, Ya mudah-mudahan, Pikiaternya, Willing, Gitu, Kalau saya sih, Willing nomor saya, Dimiliki oleh pasien, Jadi kalau pagi, Saya pasti kayak, Ya ampun, Alhamdulillah, Gitu, Kalau pagi itu, Saya harus memastikan, Semaleman tuh, Berapa pasien saya itu, Ada gak punya, Urge, Untuk bunuh diri, Capek loh, Jadi orang, Biasanya kalau bangun tidur kan, Oh, Alhamdulillah, Saya masih hidup, Yoga, Meditasi, Enggak, Kalau saya langsung, Oke, Still alive, Ya udah, Aman, 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 Gitu jadinya, Capek juga kan, Gak semua mau, Psikiater, Pasti kadang-kadang, Ada membatasi, It's understandable, Gitu, Problemnya adalah, Psikiater ini juga, Harus punya cara, Untuk rilis, Stressnya dia, Betul, Kalau tidak, Bahaya, Gitu, Karena dia akan terus, Gruling dengan, Masalah itu kan berat ya, Terus bergumul, Dengan masalah, Dan ketakutan, Dan pasti dia merasa, Bersalah dong, Oh ini kalau, Kalau kenapa-kenapa, Ini salah gue, Kalau kenapa-kenapa, Itu gak boleh, Gak bisa, Itu juga, Gak boleh, Dia seperti itu, Nah, Makanya harus ada, Sesi pendampingan juga, Untuk, Makanya saya sampai bilang, Ini semua yang terima, Tofon-tofon ini, Pada waktunya, Saya harus, Punya program, Untuk, Dekompresi, Buat mereka, Jangan sampai mereka tertekan, Mereka harus, Dekompres, Mereka itu, Sikiater, Responder, Responder itu, Macem-macem, Kita kan uji coba, Jadi gini loh, Maresegi Madini, Sudah punya, Hotline service, Jadi hotline service ini, Untuk dukungan, Psikosoial, Sifatnya antisipasi, Itu, Muncul waktu pandemi, Banyak lah ya, Yang muncul, Pada masa pandemi itu, Untuk hotline-hotline, Nah, Kemudian, Tiba-tiba, Kemarin meningkat tuh, Bunuh diri, Bulan April, Dan masyarakat terbiasa, Dengan 119, Extension 8, Kata-kata itu sedang, Tidak aktif, Karena, Setelah pandemi kan, Sudah jarang, Gitu ya, Nah, Akhirnya, Sedang dorman lah, Sedang tidak aktif, Akhirnya, Scaling up yang punya kita, Yang, Depat Tens 24 ini, Menjadi healing 119, Kita naikkan, Lagi scale up, Jadi kita uji coba nih, Selama bulan April, Sampai bulan Juli, Kita uji coba, Dengan dibantu teman-teman, Ikatan psikolog klinis, Jadi mereka, Bagian dari pengabdian masyarakat, Tapi pembiayaan, Untuk teknologi, Development, Itu di kita, Oke, Di Marsuki Mahadi, Dengan segala keterbatasan loh ya, Jadi, Jangan diharapkan, Wow, Canggih banget, Marsuki Mahadi, Pokoknya ada deh, Kita upayakan, Dengan resursus terbatas, Itu harus ada, Dan sekarang, Per Oktober, Kita kan, Bangunnya end to end, Jadi kemarin, Dengan ikatan psikolog klinis, Sekarang, Dengan rumah sakit pengampuan, Yang 269 rumah sakit, Kita latih ke mereka, Jadi sekarang, Yang Oktober sampai Desember, Itu menggunakan, Mereka, Jadi kalau tadi psikolog, Dan sebelumnya, Perawat jiwa, Psikolog gitu, Nah sekarang, Ini bisa psikolog, Bisa psikiater, Bisa dokter umum, Bisa perawat jiwa, Oke, Itu, Jadi tergantung, Ini ya, Karena intinya adalah, Tidak harus psikiater, Karena apa? Karena kita tidak boleh, Menegakkan diagnosis, Tanpa melihat pasien, Melakukan wawancara psikiatrik, Minimal satu kali, Dan kita tidak boleh, Meresepkan benzodiazepine, Langsung disitu, Dalam chat begitu ya, Boleh, Jadi harus kita, Dan ini pun kita kan, Tidak obat, Tidak obat, Jadi sifatnya ini, Diaknos awal kali begitu ya, Ya, Well, Untuk segera mengantisipasi, Jadi mengurangi, Resiko bunuh diri itu, Intinya adalah, You just need someone, Kayak misalnya, Kan, Saya tes ya, Ke chat GPT, Itu lumayan loh, Kita jadi sibuk berdebat media, Dia, So tau banget sih, Ini dia ngomong gini, 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 Kita jadi ribet sendiri gitu, Dengan dia, Ter distrik nih, Ter distrik, Beru-beru, Pikiran jahat gitu, Lagi pusing sama dia nih, Gak ada kayaknya, Nah gitu loh, Dan ini juga begitu, Efeknya, Karena dia disibukkan, Disibukkan dengan, Ini, Yuk, Isi yuk, Safety plan, Yuk, Coba yuk, Kita rehearse, Latihan untuk relaksasi, Yuk, Coba yuk, Itu semua, 30 menit dilakukan, Hopefully itu cukup efektif, Untuk menurunkan, Intensitas risiko, Karena di beberapa negara, Terbukti itu emang seperti itu, Yang penting diturunkan, Supaya gak escalating, Tapi semakin ditekan, Gitu loh, Keinginannya, Itu yang penting, Gitu, Oke, 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 Jadi bagaimana kita distrik mereka, Agar hilang dulu tuh, Ya, Ada orang yang, Ada somebody who listens, Somebody yang mengarahkan, Somebody yang acknowledge, Bahwa masalahnya dia ada, Gitu, Tanpa judging, Gitu kan, Dan dia nyaman, Disitu, Karena dia tidak kenal, Ini siapa, Tapi dia yakin, Ini profesional, Gitu, Oke, Ada kemudian, Tadi dokter sudah sebutkan, Kita punya apa, Sport, Sport psychiatry, Sport psychiatry, Sama satu lagi, Apa tadi? Youth Mental Health Center, Oke, Ya, Nah ini, Kita sudah melibatkan komunitas-komunitas, Di remaja, Begitu dok? Nah justru kemarin, Jadi kita sebenarnya udah, Kita sudah, Gitu, Bahkan kayak misalnya, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, Itu salah satu gerainya dia, Dibuka di kita, Entah dia jual produk, Makanan, Apa itu ada, Di dalam, Jadi, Benar-benar hospital without all, Jadi tidak harus kita melulu, Yang ke komunitas, Komunitas juga mengunggu, Silahkan, Beraktifitas di Marzuki Madi, Jadi jangan sampai, Ini tempat stigmatis, Bisa jualan, Bisa apa, Di dalam, Tidak harus di luar, Makanya kan, Sport, Yang kita, Kita kembangkan ini, Kita sih mimpinya sebenarnya, Misalnya, Kemenpora deh, Kita kan, Cukup kuat nih, Di klatnya, Untuk pendidikan, Dan latihan, Dan kita membayangkan, Area, Area di klat kita, Lagi ada satu lah, Minimal yang mau kita, Bagusin banget, Jadi menjadi TC gitu, Training Center, Kayak buat atlet gitu, Yang mana, Itu tidak harus untuk atlet aja, Bisa untuk siapa saja, Cuma saya membayangkan, Harus ada tempat TC, Mungkin 10 bed aja, Tapi itu bagus, Disitu, Minimalis, Lebih bagus, Representatif lah, Untuk mereka disana, Disana bisa, Banyak tempatnya kan, Di Marzuki Madi kan, Lahannya luas, Tapi kan kita udah punya, Area di klat, Cuma ada yang mau saya, Bagusin, Disitu, Karena, Fasilitas olahraganya, Sudah ada, Iya, Nah, Kemudian, Tinggal, Training Center nya, Asrama sih ada, Ada, Cuma saya pengen, Lebih bagus aja, Gitu ya, Nah kemudian, Tempat pelatihan mentalnya, Yang penting untuk atlet, Iya, Gitu, Di tempat kita kan ada, Pus Bangkom, Pusat mengembangkan kompetensi, Pelatihannya diantara, Adalah life skill, Artinya, Decision making, Critical thinking, Creative thinking, Dan lain sebagainya, Nah saya udah bilang sih, Sama tim disana, Saya mau gimana caranya, Menjadi mental juara, Saya bilang, Buat atlet kita, Gitu, Gimana caranya kasih mereka materi, Jadi mereka disitu, Di tesekan, Misalnya ini bayangan saya, Tahun depan nih, Udah harus jalan, Belum dimulai nih, Fasilitasnya udah ada semua, Udah di launch, Untuk youth ya, Untuk remaja, Udah banyak mereka beraktivitas, Tapi kita pengen yang, Bener-bener, Kayak TC gitu loh, Yang TC, Kita latih, Mereka stay gitu lah, Lahan 57 hektare, Mau lari, Sampai jam berapa, Emang ada yang larang, Gak ada, Yang penting dia punya ID, Bahwa dia bisa berada di, Wilayah itu, Tercatat gitu ya, Oleh security kita, Itu bawa bagian dari program, Gitu kan, Dan gak usah takut ya, Pasien kita kan, Gak berkeliaran juga, Kalau yang akut-akut kan, Ada ruangan upipnya gitu, Nah jadi, Disitu, Gitu loh, Beraktivitas, Gitu ya, Sambil ada pelatihan mental gitu, Untuk mental juara, Kayak misalnya, Mental dia harus bagaimana sih, Sebulan sebelum tanding, Dua minggu sebelum tanding, Malam sebelum tanding, Beberapa menit sebelum tanding, Gitu loh, Hal-hal yang aplikatif, Saya bilang, Kita kalau mau bermanfaat, Ya kita harus, Benar-benar bisa, Memajukan Indonesia, Gitu loh, Termasuk ya mungkin atletnya, Di kancah, Dunia nih, Supaya lebih bagus, Kemarin kan, Bagus lah ya, Beberapa, Atlet kita, Tapi kan ini negara besar, Harusnya lebih banyak lagi, Atlet kita yang, Kita persiapkan secara mental sih, Saya rasa sih khawatir, Kita udah belum sih ya, Apa? Persiapan mental ini kan, Fisik selama ini, Probably not, Kalau iya, Pasti temen kita udah bilang, Kita kan ada, Seksi, Kita punya seksi, Di perimpunan dokter spesialis, Kedokteran jiwa, Untuk sport mulai ada, Tapi, Mereka udah, Ngobrol kan, Sama kita, Mereka belum ada itu, Dikerahkan untuk itu, Saya pikir, Ya udah disini kan ada, Gitu, Jadi tahun depan, Saya mau itu jalan, Gitu loh, Ya mungkin selama ini, Belum juara karena itu, Mentalnya, Ya itu penting loh, Strategi-strategi mental mereka, Gitu loh, Itu penting, Mumpung fasilitasnya di kita, Lengkap, Ini pernah dibicarakan, Dengan kementerian, Pemuda dan olahraga mungkin, Sebenarnya baru dengan Pak Sandi itu sih, Kemarin ya, Karena kan dia kan, Seseorang yang dari muda, Sangat atlet nih, Pak Sandi, Saya dulu itu SD, Tennis, Tanding-tanding juga, Gitu kan, Makanya artinya, Ini ada obsesi tersendiri, Karena keluarga saya kan juga, Tennis, Gitu kan, Jadi saya langsung, Oh ini kayak penting banget deh, Itu kayak satu aspek itu missing, Gitu, Karena saya inget banget dulu, Kakak saya digangguin, Dia pemain tennis nasional nomor 4, Dan dia selalu dibilang, Oh mentalnya dia ini, Tempe banget nih, Desuadani Yusuf, Dia dulu jamannya, Yayu Basuki, Susana, Seketiga tuh, Saya lupa antara, Waya Walalangi, Atau Irawati Murid, Terus Desuadani Yusuf, Dia nomor 4, Untuk Tunggal Putri loh, Gitu, Dia selalu, Dia diledekinnya, Panas belakangan, Nah itu bahaya tuh, Kalau panas belakangan, Berarti kan, Dia set satu kalah, Set dua nyusul, Long set, Nah itu, Bahaya-bahaya tuh, Disitu nyerempet-nyerempet, Kayak gitu-gitu loh, Itu tarik kan, Kalau kita bisa, Lebih bisa, Memainkan, Memanipulasi, Atau di luar begitu, Dokter kan, Di Harper juga, Oh iya, Pastilah, Saya aja pernah lihat, Di Korea Utara, Pembinaan, Anak-anak mudanya, Karena saya pernah ke Korea Utara kan, Perkunjungan parlemen, Ke Korea Utara, Mereka punya satu palace, Palace, Istana buat, Anak-anak muda, Oke, Itu aneh banget sih, Lantai satu, Balet, Lantai dua, Alat musik, Lantai tiga, Hall, Gede-gede, Basket, Volley, Gitu kan, Terus musik, Jadi kalau restoran-restoran, Di Korea Utara, Jangan kaget, Yang nyuci piring, Abis itu main drum, Terus, Yang ngelap-ngelapin meja, Tiba-tiba, Abis itu, Main biola, Terus tiba-tiba, Seriosa, Kita sampai, Opera gitu, Nyanyinya, Kita langsung, Gila eh, Ini dari mana sih mereka, Jago, Tapi kan mau ngapain, Mereka kan, Tertutup, Nggak kemana-mana, Jadi kealiannya, Di dalam-dalam situ aja, Tapi kita kaget, Ada istana, Anak muda, Untuk remaja, Itu segitu korut loh ya, Korea Utara, Ada pembinaannya, Jadi saya berpikir, Ya mungkin, Mereka Suki Mading, Tidak bikin istana lah ya, Cuma ada, Di area-area di club kita ini, Cukuplah, Ada satu, Area training center, Buat mereka stay, Kemudian, Olahraganya ada, Pelatihan mentalnya ada, Itu aja, Atau dok harapannya deh dok, Ini rezim udah berganti, Di kepimpinan, Presiden Prabowo, Sebianto, Apa nih, Untuk penanganan, Kesehatan mental, Indonesia, Dokter Barap, Seperti apa? Ya kita kan selalu bicara, Generasi emas, Ya, Tapi kita jangan, Pendekatan medis ya, Kalau menurut saya, Pendekatan jangan medis, Makanya tadi kan saya bilang, Inovasi-inovasi kita, Itu lebih ke empowered, Aplikatif, Prestasi, Terukur gitu loh, Jadi remaja ini, Jangan kita hanya, Menangani mereka, Supaya, Minimal jangan bunuh diri deh, Jangan begitu aja, Gitu loh, And then, What? Gitu loh, Gak ada solusi, Maksud saya, Saya ingin melihat mereka, Bukan sebagai kasus, Case, Mental problem, Tidak, Bahwa ada potensi besar, Yang ada di mereka, Tapi kalau kita, Sebagai praktisi, Kesehatan mental, Apalagi saya nih, Sebagai diri tutang, Sehatan jiwan asyur, Tapi kalau melihat mereka, Hanya sebagai orang, Yang perlu disembuhkan, Kasian, Saya melihat mereka, Harus empowering, Gitu loh, Dari cara apa, Saya empowering, Saya mikir bahkan, Dengan segala keterbatasan kita, Apa lewat sport, Gitu ya, Apakah lewat, Youth Mental Health Center, Apakah kita kembangkan, Lifeskill nya, Apakah, Itu loh, Itu yang harus kita buat, Aplikatif, Untuk kehidupan mereka, Kedepan, Agar mereka, Jangan menjadi, Generasi, Yang tidak bisa, Ikut berprestasi, Kedepannya, Dan berprestasi nya, Itu bukan ikut-ikutan loh ya, Tapi menjadi, Autentik, Tidak merasa, Penderitaan yang paling unik, Gitu ya, Tangguh, Tapi tangguh nya ngapain sih, Tangguh itu ngapain, Gitu loh, Tangguh nya itu adalah, Untuk menjadi, The best version, Of themselves, Menjadi versi terbaik dirinya, Gitu loh, Jadi itu yang makanya, Lewat mental health, Autentisiti itu, Yang mau kita, Munculkan, Gitu loh, Menjadi versi terbaik, Dari dirinya, Jadi gitu sih, Sebenernya ya, Jadi ini bukan, Bukan hanya, Kementerian kesehatan menurut saya, Semua, Banyak kementerian, Yang harus kolaborasi ya, Betul, Betul banget sih, Gitu, Jadi, Memang mental health ini, Skop nya sebenernya sangat luas, Sangat universal, Dan ada misi mulia, Yang harus, Diemban, Jadi kalau kami, Di level pusat kesehatan jiwa nasional, Justru ya, Cukup keteteran, Karena kami kan sebagai pusat, Berarti mengurus rumah sakit vertikal itu sendiri, Tapi at the same time, Memikirkan tentang, Hal-hal yang semacam ini, Yang out of the box, Yang sebenarnya, Kami berharap, Ada peran krusial, Peran penting, Mungkin ada sesuatu, Yang selama ini, Dalam penanganan remaja, Yang belum masuk, Ya aspek mental health itu, Tapi bagaimana menerjemahkan mental health itu, Gitu loh, So it's not a mental illness, Tendekatannya, It's a mental health, Kesehatan mental, Yang produktif, Gitu, Keren banget sih itu dok, Mudah-mudahan, Dan yang penting, Political will, Anggaran dong, Politik anggarannya dong, Oh iya, Kita sekarang, Creativity, Creativity nya tinggi banget, Mungkin kebanyakan life skill training, Kebanyakan pelatihan diri sendiri, Yang dipraktekin ya, Jadi, How to be creative, Merasa bagaimana sih, Selama ini, Apakah sudah, Sudah apa ya, Berpihak begitu, Soal anggaran dok, Well, Jadi sebenarnya gini, Anggaran kesehatan jiwa, Itu scatter, Scatter tuh jadi gini, Kita aja untuk menangani kesehatan jiwa, Kan ada dua ya, Jadi maksudnya, Ada direktorat jendral, Pelayanan kesehatan, Di bawahnya tuh banyak tuh, Rumah sakit, Rumah sakit jiwa, Nah kita pusatnya, Tapi ada juga, RSUD, Tapi sorry, Rumah sakit jiwa daerah, Ya rumah sakit jiwa daerah, Yang mana, Itu juga ada, Layanan kesehatan jiwa, Jadi kan anggaran banyak dong, Berarti sebenarnya, Ada yang di rumah sakit ini, Ini banyak, Itu untuk di Yankes, Tapi ada juga di bawah, Direkturat jendral, Kesehatan masyarakat, Di bawahnya ada, Direkturat kesehatan jiwa, Itu ada program juga, Di situ, Tapi ini anggarannya, Tidak terlalu besar, Memang kalau di sini, Nah problemnya, Kesehatan jiwa, Tadi kayak penanganan TB, TBC, Penanganan TBC, Itu kemarin US Aid, Datang ke, Marzuki Mahdi juga, Ke rumah sakit kami, Dan membahas, Aspek kesehatan jiwa, Dari penanganan TBC, Karena justru, Banyak yang tidak komplain, Minum obat, Apalagi ini lama, Treatmentnya, Ya belum lagi yang resisten obat, Ini butuh dikasih lagi, Dorongan untuk mau komplain, Adherancenya bagus, Terhadap proses minum obat, Menelan, Mau menelan, Gitu ya, Jadi akhirnya, Mental health ikut lagi, Di dalam penanganan, TBC juga, Di Indonesia, Jadi kan artinya ini sebenarnya, Dia di mana-mana, Jadi scatter, Jadi sebenarnya anggarannya, Akhirnya ada di sini, Ada di sini, Ada di sini, Programnya juga ada di mana-mana, Jadi sebenarnya kalau menurut saya, Kalau di Australia, Cuma kan mereka sistem parlementer, Cuma kalau di Australia, Jamannya Julia Gillard, Perdana Menterinya, Itu ada Kementerian Kesehatan Jiwa, Iya loh, Itu di sana ya, Itu di Australia, Tapi jangan salah, Sesudah Perdana Menterinya ganti, Ilang tuh kementerian, Itu hanya, Pas Julia Gillard aja, Ada Kementerian Kesehatan Jiwa, Saya ingat nama Menterinya, Mark Butler, Kalau tidak salah, Tapi sih sepakat dok, Ini kan bukan hanya, Sebatas mengobati, Orang dengan gangguan jiwa, Lalu dia kuas dari itu, Dok, Dokter juga, Menulis buku ya, Sudah berapa sekarang buku dok? Bukunya kan ada novel, Tapi juga ada buku-buku, Yang penelitian bunuh diri sih, Ini penelitian bunuh diri, Kalau ini, Ini kan misalnya nih, Jelajah Jiwa, Hapus Stigma, Autopsis Psikologis, Bunuh Diri 20 Kis, Ini adalah, Buku yang ditulis tahun, Sorry, Penelitiannya 2007, Tapi oleh Kompas, Diterbitkan 2020, Oh oke, Gitu, Masih relate ya, Atau bahan semakin relate, Karena ini tentang 20 Kis, Bunuh Diri di Jogja, Terus, Tiba-tiba, Tahun depannya, Falcon Pictures, Sudah beli rights ini, Tapi sampai sekarang, Saya belum selesai, Nulis skenario nya, Sempet sih, Sudah nulis 80 halaman, Tapi saya dengan editor nya, Belum kelop terus nih, Gitu kan, Kayak, Bisa gak dibuat agak Korea, Yang bener aja nih, Jogja apa hubungannya sama Korea, Kan aku juga jadi bingung kan, Gitu kan, Ini kan seniman-seniman di Jogja nih, Aku malah membayangkannya, Ini film nya, Lebih art, Art sih tuh, Cultural, Yang bisa menampilkan, Jogja banget, Lebih kayak masuk festival sih, Gitu kan, Bayangin ya, Terus tiba-tiba, Bisa gaya, Korea, Korea, Kok nya langsung blank, Dan sampai sekarang, Aku belum ngedit, Tapi no offense, Aku suka sama editor nya, Coba kita belum, Ketemu aja nih, How to translate this, Into a movie streaming, Streaming movie gitu, Harusnya kita mau ketemu sih, Minggu ini ketemu lagi, Cuma gak kelar-kelar nih, Ini kontrak kita, Bentar lagi berakhir loh ya, Aku bilang, Rites nya udah mau susah, Ini, Dan ini terus, Kalau ini yang tadi, Cegah bunuh diri remaja, You deteksi ini, Berdasarkan disertasi sih, Yang aku mengembangkan instrumen ya, Untuk pencegahan bunuh diri, Cuma ini lebih di kupas, Gitu, Jadi artinya selain, Kumpulan esai, Yang dulu saya sering, Tulis di koran, Di majalah, Ada juga novel, Zaman dulu banget tuh, Apa tuh, Mahadewa Mahadewi gitu kan, Sempet tuh Lola Amaria, Ingat banget ya, Lola Amaria bilang, Mau filmin sih, Mahadewa Mahadewi, Dulu dia dengan siapa, Temannya Arya Kusumadewa, Oh iya Arya, Mau filmin gitu, Tapi gak jadi, Yang Mahadewa Mahadewi itu, Nah terus, Akhirnya saya nulis skenario juga tuh, Merah itu cinta, Dengan, Rako Prianto, Serdaranya, Yang main, Marsha Timothy, Gary Iskar, Yama Carlos, Gitu ya, Itu, Tulisan-tulisan yang ini, Termasuk yang tadi, Based on true story ya, Kalau ini ya, Karena ini nge-research kan, Kalau ini research base, Tapi kalau yang novel-novel, Enggak, Kalau yang, Skenario, Bukan, Skenario kebanyakan, Treatment dari, Diskusi sama Rako, Ada novel-novel, Ya, Kalau novel, Kumpulannya saya sama, Saya dulu tuh kayaknya, Terkenal penulis 2 mingguan, Jadi, Dalam 2 minggu, Bisa kelar, Mentranslate, Skenario menjadi novel, Uh, Jadi apa sih novel, Kecuali film betinanya, Lola Amaria ya, Itu saya bilang, Ini gimana ya, Saya menerjemahkan, Dialog antara sapi, Dengan orang, Ha, Akhirnya menjadi novel, Interpretatif, Betina, Film betinanya, Lola Amaria tuh, Dulu tuh, Gitu kan, Sekarang kan dia, Oke banget tolong, Exil gitu, Yang film betina, Gue bilang, Ini gimana ya, Hanya sapi, Sama Kina Riosi, Yang main, Iya, Terus saya mikir, Sapinya lagi mikir apa ya, Jadi nulis novelnya, Bingung tuh, Dulu tuh, Akhirnya menjadi novel, Interpretatif, Karena berusaha menerjemahkan, Apa yang lagi dipikirin, Antara sapi, Dan Kina Riosi, Pusingnya dulu, Itu sih, Gimana sekarang, Aku lagi nulisnya, Nah nih aku tadi, Another book of failure, Another book, Maksudnya, Buku, Sebenernya buku yang, Yang berusaha untuk, Menjungkir balikan, Tentang, Oh yaudahlah, Jadi judulnya, So far, Adalah, CV of failures, CV of failures, Curriculum vitae of failures, Oh yaudahlah, CV of failures, Kan, Kita tuh, Biasanya hidup itu, CV itu, Isinya bagus-bagus ya, Gitu kan, Sampai HRD kan, Kalau ketemu, Maunya sukses story, Padahal mungkin, Seharusnya HRD, Sekarang nanyanya, How many times, Did you fail, How many times, Did you get up, Harusnya pertanyaannya gitu, Gitu loh, Kita terlalu glamorizing, Sukses, Kita lupa, Rebound story-nya dia, Cara dia bangkit, Nah itu bukunya, Ini sebulan, Sebulan lagi nih, Terbit, Sebulan lagi harus kelar, Oh belum selesai, Itu, Konsepnya udah mateng, Konsepnya udah, Lagi proses nulis, Gitu, Tapi ya itu, CV of failures, Jadi, Subtemanya, Intinya adalah, Menafigasi ya, Jadi artinya, Menafigasi kegagalan, Gitu, Jadi, Merubah mindset ya, Merubah mindset kita, Bahwa kegagalan itu, Adalah bagian dari, Sebenarnya, Sukses story kita, Bagian dari sukses story kita, Adalah kegagalan itu, Dan justru itu, Yang menunjukkan resiliensi kita, Sedangkan kita malu menampilkan itu, Makanya, Buku ini malah, CV of failures, CV of failures, Keren, 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 Dan itu, Pengalaman-pengalaman ini dong, Pengalaman saya, Beberapa kristalisasi, Beberapa pengamatan, Jadi, Mendekonstruksi, Karena, Kalau kita sibuk, Dengan mengumpulkan keberhasilan, Bukan kita sengaja, Untuk gagal, Cuma artinya, Embracing ya, Embracing kegagalan, Jadi jangan, Jangan, Kita malu-malu sendiri, Gak sih, Orang belum menghina kita, Kita udah menghina diri kita sendiri, Atas gagal-gagalan itu, I'm trying to deconstruct gitu loh, Mendekonstruksi itu loh, Jadi menghargai kegagalan kita, Embracing, Embracing, Itulah, Keren, Keren, Dok, Tahirin dok, Satu, Satu pesan deh dok, Untuk, Terutama untuk para orang tua ya, Untuk lingkungan, Ketika melihat, Remaja mereka, Apa ya, Ada, Ada potensi, Terkena gangguan mental, Seperti apa dok? Mindsetnya mereka, Atau, Mindset dan what to do lah, Waktu, Oh iya, So, Konsep, Parenting itu, Embracing ini menarik, Katanya anak lahir seperti kertas putih gitu ya, It's how we draw, It's how we design, Or whatever, Sebagai orang tua, Tapi, Jangan lupa, Bahwa the drawing, Or the conceptual, Whatever yang kita tuangkan, Dalam, Kertas putih itu, Bukanlah, Perwujudan dari, Apa yang tidak bisa kita, Achieve selama kita, Mudah, Sepangat, This is an entirely different person, Gitu loh, Karena kebanyakan, Masih orang tua, Menitipkan values, Menitipkan apa, Ke anak-anaknya, Gitu loh, Emang harus ada values, Bener, Gitu loh, Gak bisa anak-anak ini, Bergerak tanpa values, Kedepan, Gitu, Tapi menitipkan mimpi, Menitipkan cita-cita, Nah itu masih dilakukan, Oleh, Orang tua, Ke anak, It's unfair, Kalau menurut saya, Gitu loh, Sebenarnya konsep, Merdeka belajar itu sih, Saya menerjemahkannya adalah, Dia benar-benar punya freedom, Dalam, Menentukan masa depan dia, Berdasarkan dirinya, Yang paling otentik kan gitu, Jadi ya, Parents harus selalu ingat, Satu, Pernah muda, Gitu kan, Jadi, Apa kesalahan-kesalahan dia, Di masa lalu, Itu harus disikapi, Bahwa, Dia berhasil melampaui itu, Makanya dia bisa menjadi parents, Itu harus bangga, Kadang-kadang, Orang tua, Paranoi, Kegagalan dia, Dan dia tidak mau itu terjadi ke anak, Ya gak bisa, Aduh nasib mungkin, Mamah dulu, Ya, Kecemasan itu, Jangan berusaha, Kecemasan, Karena kita berusaha mengendalikan, Yang tidak bisa, Kita kendalikan, Gitu loh, Maksudnya sih, Kita mau memastikan, Kamu gak mengalami ini, Gak bisa lah, Kita gak akan pernah tahu, Ada namanya, Whatever lah, Ini mungkin, Ahli agama yang lebih paham, Istilah takdir, Nasib, Itu lain lah, Kita gak ngerti tuh, Kodo-kodar, Itu ada lain tuh, Urusannya, But, You gotta, Make sure, Your past failure, Tidak terjadi ke si anak, Pengalaman, Tidak bisa dititipkan, Satu, Itu penting, Itu loh, Dan cita-cita juga, Tidak bisa diwujudkan, Lewat, Anak, Itu aja dulu, Gitu, Dan jangan pernah lupa, Dia pernah muda, Gitu, Jadi biarkan lah, Mereka juga, Berbuat kesalahan, Bangkit dari kesalahan, Gitu ya, Sehingga, Dia benar-benar, Menjadi orang yang resilient, Itu aja sih, Sebenernya ya, Sambil tetap dikontrol, Begitu ya, Iya, Tetap dalam parental control, Gitu kan, Tapi kontrolnya, Jangan mengendalikan, Tidak bisa dikendalikan, Itu tidak bisa, Mengendalikan jam pulang, Oke, Gitu ya, Itu mah, Oke lah, Wajar, Jam pulang, Jam segini ya, Ini, Oke, Gitu ya, Itu kan namanya, Order, Rules, Order, Itu harus ada, Gitu, Dok, Sebetulnya, Masih banyak pertanyaan, Cuman, Sudah cukup lama juga ya, Sudah lama ya, Yang ini, Yang lihat, Bosen kelamaan, Tapi, Saya pengen nanti kita ada, Sesi-sesi diskusi lagi dok, Dan, Saya juga, Pengen banget, Dan memastikan, Banget, Bahwa kita nanti akan bantu, Ke awal nih, Mimpi-mimpi, Dokter tadi, Keren banget, Oh iya iya, Yuk makanya, Aku emang, Perlu dibantuin nih, Untuk mewujudkan, Mimpi, Karena kasihan, Pegawai-pegawai kita, Di Marzuki Madi, Udah-udah terseok-seok, Mungkin udah pada ngesot, Ikut, Mewujudkan, Apa yang, Udah, Kita mimpikan, Gitu ya, Kasian juga sih, Kadang-kadang, Pegawai-pegawai juga, Lelah lah ya, Gitu, Karena mereka kan punya, Satker, Satuan kerja, Yang juga harus diurus, Rumah sakit, Terima kasih, Sekali lagi, Selamat datang, Selamat datang, Selamat datang, Mas Riki ya, Dokter Nova Rianti Yusuf, Sampai jumpa di video, 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 Sampai jumpa di video,